Dewa Iblis Terluka Dari sudut matanya, dia menyadari bahwa Dewa Iblis telah dilukai oleh Dewa Phoenix dan Dewa Iblis. Dewa virtual yang bertarung sengit dengan Ye Chen Feng dan yang lainnya segera terganggu. Pedang tak bertuhan. Sementara Dewa virtual naga api, yang mengenakan jubah merah darah dan memiliki tato bayangan naga di kedua lengannya, terganggu, seluruh tubuh Ye Chen Feng bergabung dengan pedang ilahi pelahap. Dia menusuk ke arah Dewa Iblis naga api seperti sambaran petir. Saat pedang itu tertusuk, pedang itu mungkin menyapu langit dan bumi, merobek ruang dan membelapeng halang di langit. Sekilas, langit dan bumi seakan-akan telah terbelah seluruhnya oleh pedang ini. Retakan itu meluas hingga puluhan kaki. Langit dan bumi berubah warna dan guntur menderu. Hal ini membuat Dewa kekosongan naga api merasakan krisis yang mendalam. Dia berturut-turut menggunakan dua kartu asnya untuk membela diri. Namun, kekuatan pedang Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Pedang ilahi yang tak tertandingi, gluten, secara langsung menembus kartu truf pertahanan yang terus-menerus digunakan oleh Dewa Naga api hollow. Itu terus menusuk ke arah Dewa Naga api hollow dengan kekuatan yang tidak berkurang. S. Pada saat kritis, tubuh Dewa Naga api virtual mengeluarkan raungan naga. Kepala naga yang ganas dan terbakar keluar dari dadanya dan memblokir pedang tanpa Tuhan Ye Chen Feng secara langsung. Di bawah perlawanan Kepala Naga api ini, kekuatan pedang tak bertuhan terus berkurang hingga akhirnya dipatahkan oleh Dewa hollow Naga api. Manusia junior, Dewa ini akan mengambil nyawamu. Meski pedang tak bertuhan telah patah, Kepala Naga api masih terluka parah. Ini benar-benar membuat marah Dewa hollow Naga api. Dia mengendalikan jiwa Naga api yang bersifat parasit di tubuhnya untuk keluar dari tubuhnya. Seperti sambaran petir merah, ia menyerang Ye Chen Feng, ingin merobek lautan jiwa Ye Chen Feng. Menghadapi serangan Flame Dragon Soul, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia membiarkan jiwa naga api merobek laut jiwa dan menyerang jiwanya. Otak pemakan dewa, jiwa pemakan dewa. Sebelum jiwa naga api dapat merobek jiwa, lautan jiwa Ye Chen Feng muncul di otak pemakan dewa. Itu melepaskan kekuatan melahap yang kuat, langsung menghancurkan jiwa naga api dan melahapnya dengan gila-gilaan. Kamu, apa yang kamu miliki di lautan jiwamu? Merasakan bahwa jiwa naga api telah langsung kehilangan hubungannya dengan dia, ekspresi dewa naga api fo berubah secara drastis. Pergilah ke neraka dan pikirkan sendiri. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng melakukan hukum percepatan waktu dengan satu tangan dan hukum perlambatan waktu dengan tangan lainnya. Kadang cepat, kadang lambat. Teknik pedang tidak mungkin dilawan karena terus-menerus menyerang dewa virtual naga api. Jiwa naga api terhubung dengan kekuatan hidupnya. Ketika jiwa naga api dilahap oleh otak pemakan dewa, dewa naga api berongga menderita serangan balik kekuatan jiwa yang kuat, yang membuatnya sakit kepala. Menghadapi teknik pedang aturan waktu Ye Chen Feng, serangannya segera terpengaruh. Domain Iblis Tidak dapat menghindari pedang waktu, dewa virtual naga api segera melepaskan domain iblisnya yang kuat, berubah menjadi puluhan ribu bayangan iblis. Bayangan iblis melolong saat mereka menyerang dengan kecepatan yang berbeda-beda, menghancurkan serangan Ye Chen Feng. Segudang Dewa Kesengsaraan Ketika dewa naga api berongga mematahkan pedang waktu Ye Chen Feng dengan wilayah iblisnya, Ye Chen Feng menyimpulkan empat diagram daul leluhur secara ekstrim dan meledakkan serangan tak terkalahkan yang dapat membunuh dewa. Untuk sesaat, sungai surgawi terbalik, matahari dan bulan terbalik, dan segala sesuatu di dunia hancur oleh serangan ini. Yang paling Domain iblis langsung dihancurkan oleh serangan kesengsaraan segudang dewa Ye Chen Feng. Kekuatan pembunuh dewa yang mengerikan dengan kejam membombardir dewa hollow naga api, yang tidak bisa mengelak, dan mengirimnya terbang. Seluruh dadanya amruk. Sementara Ye Chen Feng mengandalkan dorongan dari Chaos Dharma Idol untuk melukai dewa hollow naga api, dewa Phoenix, yang ingin membalas kematian klannya, menggunakan upaya terakhirnya. Dia bertekad untuk membunuh dewa iblis dan memberikan pelajaran yang menyakitkan kepada ras iblis. Phoenix Nirwana Dewa Phoenix berteriak panjang dan mengaktifkan kekuatan unik Nirwana dari klan Phoenix, secara paksa meningkatkan kekuatan pertempurannya lebih dari 10 kali lipat. Kekuatan api ilahi Phoenix yang muncul dari tubuhnya menjadi lebih mengerikan, menimbulkan ancaman fatal bagi dewa iblis. Efek amplifikasi dari Poenix Nirwana sangat menakutkan, tetapi waktu amplifikasinya tidak lama. Dalam waktu yang terbatas, dewa Phoenix meluncurkan serangan ganas pada dewa iblis. Api yang menghanguskan membakar segalanya, benar-benar menekan serangan dewa iblis dan memaksanya untuk mundur. Demon Emperor Divine Bell, hancurkan. Di bawah rangsangan kekuatan Nirwana, lonceng ilahi kaisar iblis dari ras iblis juga memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah matahari merah telah jatuh di antara langit dan bumi. 100 senjata jahat, tebas, tebas, tebas. Sementara dewa Phoenix yang gila benar-benar menekan dewa iblis, dewa iblis terus meludahkan darah hidupnya ke dalam 100 senjata jahat, mengaktifkan serangan terkuat dari 100 senjata jahat, terus meluncurkan serangan sengit pada dewa iblis. Segera, dewa iblis, yang tidak dapat menahan serangan ganas dari dewa Phoenix dan dewa iblis, berdarah di udara, dan luka-lukanya semakin parah. Dewa iblis, yang telah menggunakan semua kartu trufnya, benar-benar ditekan oleh dewa Phoenix dan dewa iblis. Adapun dewa virtual tingkat menengah yang bertarung dengan tiga dewa virtual, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Melihat situasinya benar-benar di luar kendali, dewa iblis tidak ragu-ragu. Dia meraung ke langit dan berkata, Dewa Ras Iblis, dengarkan perintahku. Ikuti aku dan tinggalkan tempat ini. Saat dia berbicara, dewa iblis mengejutkan surga melepaskan gerakan pembunuhan mengejutkan surga, membombardir dewa Phoenix dan dewa jahat yang terbakar dengan api ilahi, dengan paksa memaksa mereka mundur. Dia membawa orang-orang ras iblis yang agak menyedihkan dan terbang keluar dari tanah leluhur Phoenix. Saat dewa iblis melarikan diri, dewa virtual naga api dan yang lainnya segera meninggalkan Ye Chen Feng dan yang lainnya dan mengikuti dengan cermat. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ketika naga api dewa tiruan berbalik untuk melarikan diri, Ye Chen Feng segera menggunakan kecepatannya yang tak terduga untuk mencegatnya. Dia mengaktifkan tubuh pedangnya yang tak tertandingi dan menggunakan 10.000 pedang konvergen untuk menyerang naga api dewa tiruan, menutup semua rute pelarian. Hancurkan untukku. Ribuan pedang ilahi yang tak terkalahkan menyerang, tetapi dewa virtual naga api tidak mengelak. Dia meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim, terus-menerus menggunakan kekuatan super tertinggi ras iblis untuk menghadapi serangan itu dengan sekuat tenaga, ingin memaksa Ye Chen Feng mundur dan melarikan diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa kekuatan super tertinggi bertabrakan dalam kehampaan, dan kekuatan yang meletus dalam sekejap dapat menghancurkan langit dan bumi. Sama seperti seluruh kekosongan dalam kekacauan, pedang asal universal muncul dari tubuh Ye Chen Feng, melengkapi pedang ilahi yang menelan langit. Artefak mengendalikan Dao. Ye Chen Feng berteriak dan menggunakan cara manipulasi peralatan. Seketika, dia mengosongkan seluruh kekuatan ilahi di tubuhnya dan menuangkannya ke dalam dua pedang dewa kekosongan. Dalam sekejap, semua prasasti ilahi di kedua pedang dewa kekosongan diaktifkan. Prasasti ilahi tercetak di seluruh langit dan mengunci dewa tiruan Yan Long, yang ekspresinya berubah drastis. Menghadapi sejuta pedang leluhur secara langsung, dewa virtual naga api kehilangan kendali atas tubuhnya, dan kecepatan naluri menghindarnya terpengaruh secara signifikan. Pada saat ini, dua pedang dewa virtual dengan pola ilahi turun dari langit, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Mereka menebas dewa virtual naga api, yang ekspresinya berubah drastis saat dia menggunakan kartu truf pertahanannya dengan segala cara. Meskipun kartu truf pertahanan yang digunakan oleh dewa virtual naga api sangat kuat, mereka masih tidak dapat memblokir serangan bertenaga penuh dari dua pedang dewa virtual. K. 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 Kartu truf pertahanan yang digunakan oleh dewa virtual naga api semuanya hancur, dan kedua pedang dewa virtual terus menebas tubuhnya yang tak terhindarkan, menghancurkan tubuh fisiknya yang kuat. Chaos Divine Wood, melahapnya. Vitalitas dewa virtual sangat ulet. Meskipun tubuh dewa virtual naga api dihancurkan oleh dua pedang dewa virtual, dia tidak mati. Sama seperti jiwa dewa naga api virtual mengandalkan kemauannya yang kuat untuk mengendalikan tubuhnya untuk melarikan diri, idola Dharma Kekacauan keluar dari tubuh Yechen Feng dan berubah menjadi kayu dewa kekacauan yang mengjulang tinggi, menekan tubuh dewa naga api virtual. Tidak. 2.032 Berita kemunculan dewa Phoenix di tanah leluhur Phoenix menyebar seperti api ke seluruh alam monster. Para maha kuasa suku ilahi yang telah menutup kota bis Soverein terkejut dan bingung. Saat yang maha kuasa tiba di tanah leluhur Phoenix, Yechen Feng dan yang lainnya sudah pergi. Para maha kuasa suku ilahi telah meleset dari target mereka. Laut seribu setan adalah laut pedalaman terbesar di dunia monster. Laut seribu setan sangat besar dan medannya rumit. Ada banyak parit tersembunyi. Bahkan yang maha kuasa dari suku ilahi tidak dapat memahami lautan seribu iblis. Yechen Feng dan yang lainnya meninggalkan tanah leluhur Phoenix. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 10 hari, mereka tiba di laut seribu setan. Mereka datang ke laut seribu iblis karena dewa Phoenix telah memberi tahu mereka bahwa makam kekacauan tersembunyi di parit terdalam laut seribu iblis. Suku ilahi dan suku iblis telah menutup laut seribu iblis. Ketika mereka tiba di laut seribu setan, kekuatan jiwa Yechen Feng yang kuat merasakan bahwa laut seribu setan yang tak terbatas telah ditutup. Tidak ada yang bisa memasuki laut seribu setan. Siapapun yang mencoba memaksa masuk akan memperingatkan suku ilahi dan suku iblis. Bak penelan ruang, terserah kamu. Yechen Feng bersembunyi di kegelapan dan melepaskan spes swallowing bak. Di tepi laut seribu setan, serangga penelan luar angkasa menggigit lubang cacing yang mengarah langsung ke kedalaman laut seribu setan. Dewa Phoenix, tolong pimpin jalannya. Setelah memasuki laut seribu iblis, Yechen Feng segera memanggil Dewa Phoenix dan berenang menuju kedalaman laut seribu iblis di bawah pimpinannya. Oh tidak! Yechen Feng dan Dewa Phoenix merobek air dingin. Saat mereka berenang di dasar laut seribu setan, Dewa Phoenix tiba-tiba merasa bahwa dia secara tidak sengaja menyentuh segel misterius yang tersembunyi di dasar laut. Ada apa? Dewa Phoenix? Segel yang disentuh Dewa Phoenix terlalu aneh. Otak pemakan Dewa tidak menyadarinya. Aku tidak sengaja menyentuh segel. Kurasa kita sudah ketahuan, kata Dewa Phoenix dengan wajah serius. Ayo pergi, kita harus bergegas dan mencari cara untuk menyingkirkan mereka. Sebelum memasuki makam kekacauan, Yechen Feng tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan suku ilahi dan suku iblis. Oleh karena itu, dia dan Dewa Phoenix mempercepat dan berenang menuju kedalaman laut seribu iblis. Gemuruh. Tidak lama kemudian, mereka berdua yang bergerak sangat cepat tanpa sengaja menyentuh batasan misterius yang hampir tidak terdeteksi. Segera setelah itu, gelombang kekuatan ledakan yang mengerikan meledak di dasar laut, membombardir Yechen Feng dan Ye King Yu. Meskipun kekuatan ledakan dari pembatasan tersebut tidak mampu mengancam Yechen Feng dan rekannya, hal itu telah sepenuhnya mengungkap keberadaan mereka. Dengan kekuatan jiwa mereka yang kuat, keduanya dapat dengan jelas merasakan tiga aura kuat yang muncul dengan kecepatan sangat cepat dan mencegat keduanya. Siapa kamu? Bagaimana kamu memasuki laut seribu iblis? Dewa virtual tingkat rendah suku surgawi dan dua dewa virtual setengah langkah bertanya dengan tegas ketika mereka melihat Yechen Feng dan rekannya yang telah menyamar. Mereka tidak mengenali mereka. Ada apa? Seribu laut iblis adalah lautan dalam alam iblis. Sebagai warga alam iblis, tidak bisakah kita datang ke sini? Dewa Phoenix mendengus dan dengan sengaja berbicara dengan suara serak. Berhentilah mencoba membingungkan kami. Karena kamu tidak ingin memberitahu kami dari mana asalmu. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dewa virtual tingkat rendah, yang mengenakan jubah linen dan memiliki rambut panjang seputih salju yang menembus laut seperti jarum perak, berkata dengan dominan dengan cahaya misterius menyinari dahinya. Ada banyak pola formasi di bawah kakinya. Sebuah tangan besar yang dipenuhi dengan ultimasi langit dan bumi menembus ruang dan meraih Yechen Feng dan rekannya dengan kekuatan 1 miliar pound. Ayo kita akhiri ini dengan cepat. Dewa Phoenix tidak mengelak. Sebaliknya, dia menyerang ke depan dengan Divine Phoenix Fire-nya yang menyala. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan tangan dao dan menyerang dewa virtual tingkat rendah yang ekspresinya sedikit berubah. Saat dewa Phoenix menyerang, Yechen Feng mengambil langkah pedang dan menyerang dua dewa virtual setengah langkah dari suku surgawi. Pedang Leluhur Dia langsung mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkannya dan menghasilkan puluhan ribu pedang ilahi tak terkalahkan. Mereka berubah menjadi dua sungai pedang yang mengalir yang merobek dua wilayah surgawi dewa virtual setengah langkah dan menyerang dua dewa virtual setengah langkah. Tubuh penguasa iblis surgawi Dua dewa virtual setengah langkah tidak menyangka kekuatan tempur Yechen Feng begitu kuat. Tanpa ragu-ragu, mereka berubah menjadi badan penguasa iblis surgawi dan menggunakan kekuatan super tertinggi suku ilahi untuk melawan serangan tersebut. Gemuruh Di bawah kekuatan penuh mereka, mereka berubah menjadi hukuman ilahi yang menakutkan yang menyatu dan mencoba menerobos pedang leluhur. Namun, tubuh pedang tak terkalahkan tidak terkalahkan. Pedang leluhur yang diubah menjadi kekuatan super tertinggi yang melampaui biasa. Itu secara langsung menembus hukuman ilahi yang telah diubah oleh dua dewa virtual setengah langkah dan menembus tubuh mereka, membuat mereka terbang. Pagoda roh ilahi, hancurkan. Setelah melukai dua dewa virtual setengah langkah dengan satu pukulan, Yechen Feng segera memanggil Pagoda roh ilahi artefak leluhur tingkat tertinggi. Dia mengendalikan Pagoda roh ilahi untuk turun dari langit. Itu seperti gunung ilahi yang mengjulang tinggi yang menabrak dua dewa virtual setengah langkah, menghancurkan jiwa mereka dan membunuh mereka di tempat. Sementara Yechen Feng membunuh dua dewa virtual setengah langkah, Dewa Phoenix juga menggunakan kekuatan absolutnya untuk melukai sesepuh dewa virtual tingkat rendah dalam jubah linen. Kamu, kamu adalah Dewa Phoenix. Tetua dewa virtual tingkat rendah, yang lengannya dilebur oleh api ilahi Phoenix, mengenali Dewa Phoenix. Sekarang identitasnya terungkap, Dewa Phoenix bahkan lebih kejam. Dia berubah menjadi tubuh sejati Phoenix yang tingginya ratusan kaki. Dia mengepakkan sayapnya yang besar dan menyala-nyala dan melancarkan serangan ganas ke sesepuh dewa virtual tingkat rendah. Dia ingin membunuhnya seketika untuk mencegah keberadaannya terungkap. Pemimpin suku dewa tertinggi, selamatkan aku. Pada saat kritis, sesepuh dewa virtual tingkat rendah mengeluarkan dua jimat. Ketika dia menghancurkan kedua jimat itu, dua pria yang terlihat persis sama muncul. Mereka seperti surga saat mereka mengembangkan dao segala sesuatu. Dua klon eksternal dewa tertinggi surga. Melihat orang-orang yang tiba-tiba muncul, Ye Chen Feng segera mengenali mereka. Mereka adalah klon eksternal yang telah disempurnakan oleh dewa tertinggi surga. Kekuatan mereka telah mencapai puncak dewa virtual tingkat menengah. Dewa Phoenix, sudah lama tidak bertemu. Salah satu klon eksternal surga dewa tertinggi membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang besar. Deru itu menyebabkan air laut bergetar hebat. Itu adalah ancaman bagi dewa Phoenix. Cheng Feng, cepat keluarkan dao su dan yang lainnya. Kita harus membunuh klon eksternal surga dewa tertinggi sesegera mungkin dan memasuki makam desolate. Jika tidak, kita mungkin dalam masalah besar. Dewa Phoenix tidak menyangka dewa tertinggi surga akan meninggalkan dua klon eksternal untuk menjaga tempat ini. Dia mengungkapkan ekspresi serius dan mengirimkan suaranya ke Ye Chen Feng. Baiklah. Ye Chen Feng juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya menyembunyikan kekuatannya. Dia dengan cepat memanggil dewa jahat, dao ilahi kosong, dewa kuno dewa abadi, dewa kematian, iblis perang, dan dewa kekosongan gemetar guntur. Bersama-sama, mereka membunuh dua inkarnasi surga ilahi tertinggi. Pemimpin suku dewa tertinggi. Ekspresi dewa kekosongan Zen Lei berubah ketika dia melihat klon eksternal surga dewa tertinggi. Namun, dia sudah tunduk pada Ye Chen Feng. Dia harus menekan kegelisahan di hatinya dan memanggil rantai guntur yang menakutkan, siap melancarkan serangan fatal kapan saja. Enam dewa virtual, aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan seperti itu. Melihat dewa jahat, Dao Su, dan yang lainnya yang menjaga Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix, klon eksternal surga dewa tertinggi mengeluarkan teriakan terkejut. Ayo pergi dan bunuh klon eksternal surga dewa tertinggi sesegera mungkin. Waktu sangat penting. Ye Chen Feng dan yang lainnya memanggil harta terkuat mereka dan melancarkan serangan sengit terhadap dua klon eksternal surga dewa tertinggi. Ye Chen Feng menginjak pedang dan muncul di depan lelaki tua dewa virtual rendah yang terluka parah seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia ingin membunuhnya terlebih dahulu. Kamu mencari kematian. Melihat dewa virtual setengah langkah Ye Chen Feng berani mendekatinya, lelaki tua dewa virtual rendah yang terluka parah itu segera melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng. Namun, dalam sekejap mata, Ye Chen Feng telah menggabungkan banyak kartu truf dan hukum yang kacau, secara paksa meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncak dewa virtual perantara. Dia dengan mudah mematahkan serangan lelaki tua dewa virtual rendah itu. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Merasakan peningkatan kekuatan tempur Ye Chen Feng yang tiba-tiba, lelaki tua dewa virtual rendah itu mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Dia secara naluriah membuka wilayah langitnya untuk membela diri. Namun, di bawah serangan tiga kemampuan ilahi tertinggi Ye Chen Feng pada saat yang sama, wilayah surgawi orang tua dewa virtual rendah itu hancur. Seluruh tubuhnya juga hancur berkeping-keping oleh tiga kemampuan ilahi tertinggi. Hukum kekacauan, makanlah. 2033 Chaos Divine Wood, itu kamu. Salah satu dari dua klon yang ditinggalkan oleh Supreme Sentian memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi dan sebagian dari ingatannya. Dia mengenali identitas Ye Chen Feng ketika dia melihat Chaos Divine Wood melahap lelaki tua dewa virtual tingkat rendah. Aku tidak berharap klonmu mengenaliku. Haruskah aku merasa terhormat? Ye Chen Feng menggabungkan Chaos Dharma kembali ke tubuhnya. Dia memegang Divine Sword Devorer dan melancarkan serangan ganas ke salah satu klon Supreme Sentian. Bocah manusia, kau melawanku. Aku tidak perlu menahanmu di dunia ini. Mata Agung Sentian ganas. Dia melambaikan tangannya yang mengembangkan Tao of All Creation untuk menghancurkan serangan Shen Daoksu dan yang lainnya. Dia berteleportasi dan muncul di depan Ye Chen Feng. Penghancuran Ruang Saat dia mendekati Ye Chen Feng, klon Supreme Sentian melepaskan energi luar angkasa dalam jumlah tak terbatas, langsung menghancurkan ruang di sekitar Ye Chen Feng. Meskipun klon Supreme Sentian bergerak cepat, Ye Chen Feng bisa merasakan bahaya dengan bantuan otak pemakan dewa. Dia mengelak dan menghindari serangan itu. 10.000 Dewa Kesengsaraan Setelah menghindari penghancuran ruang, Ye Chen Feng segera melepaskan kesengsaraan 10.000 Dewa, menghancurkan seluruh ruang dan menyerang klon Supreme Sentian. Namun, klon Supreme Sentian terlalu kuat. Dia terus mengembangkan Dao of All Creation yang misterius untuk membubarkan serangan 10.000 Dewa Kesengsaraan. Wilayah Tuhan, hancurkan. Ketika klon Supreme Sentian mematahkan serangan Ye Chen Feng, Shen Daoxu dan Shen Yenggu membuka wilayah dewa mereka pada saat yang sama, mencoba membatasi klon Supreme Sentian. Saat klon Supreme Sentian ditelan oleh dua wilayah dewa, seberkas cahaya ilahi melonjak keluar dari klon Supreme Sentian. Itu merobek dua wilayah dewa dan memaksa Shen Daoxu dan Shen Yenggu mundur. Guntur liar yang merusak. Serangan Shen Daoxu dan Shen Yenggu dipatahkan. Void God Zen Lei segera melepaskan destruktif Wild Thunder yang setebal ember, terus-menerus menyerang klon Supreme Sentian. Zen Lei, kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa menyakitiku dengan kemampuan Dewa Virtual Tingkat Rendahmu. Inkarnasi eksternal Agung Sentian berkata dengan arogan saat dia mendorong telapak tangannya ke depan. Itu berubah menjadi layar surgawi dan menghancurkan serangan apocaliptik berserk Thunder, mengirim Dewa Kosong Zen Lei terbang. Dia terlalu kuat. Kita berdua adalah Dewa Virtual Tingkat Menengah, tapi mengapa Avatar Supreme Sentian jauh lebih kuat dari kita? Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa bahkan setelah bergabung dengan Jalan Ilahi Kosong, Keabadian Ilahi Kuno, dan Dewa Kosong Zen Lei, mereka masih tidak dapat melakukan apapun terhadap Avatar Tertinggi Sentian. Di sisi lain, Dewa Phoenix dan Dewa Iblis telah bergabung. Meskipun kedua artefak Dewa Kekosongan memberi mereka keuntungan, mereka masih tidak mampu menghancurkan inkarnasi eksternal Supreme Sentian dalam waktu singkat. Kehampaan Ilahi Senior, Kuno Abadi Senior, Zen Lei, tolong pikirkan cara untuk membatasi inkarnasi eksternal Sentian Tertinggi. Aku akan memberinya pukulan mematikan. Ye Chen Feng hanya bisa meminjam kekuatan dua artefak Dewa Kekosongan untuk menyerang inkarnasi eksternal Tertinggi Sentian. Baiklah. Jalan Ilahi Kosong dan dua lainnya menarik nafas dalam-dalam. Mereka mengabaikan keselamatan mereka sendiri dan mendekati inkarnasi eksternal Tertinggi Sentian. Sekali lagi, mereka membuka tiga alam dan menumpuknya bersama-sama untuk menekan inkarnasi eksternal Tertinggi Sentian. Dao Pengontrol Senjata Sama seperti inkarnasi eksternal Agung Sentian yang mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menerobos tiga alam, Ye Chen Feng menggunakan semua kekuatan ilahinya dan mengaktifkan Dao Pengendali Senjata. Dia mengaktifkan Divine Rune pada dua Void God Swat dan menebas inkarnasi eksternal Supreme Sentian. Hmm. Saat dua artefak Dewa Kekosongan menebasnya, ekspresi wajah inkarnasi eksternal Tertinggi Sentian berubah. Saat dia hendak menghindari serangan itu, jalan ilahi kosong dan dua orang lainnya menyerangnya dengan segala cara. Mereka membatasi pergerakannya dan mencegahnya menghindari serangan fatal dari dua pedang Dewa Kekosongan. Di bawah percepatan waktu lima puluh kali lipat, inkarnasi eksternal Tertinggi Sentian ditebas oleh dua pedang Dewa Kekosongan. Selanjutnya, avatar kekacauan keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan memperluas sejumlah besar akar lima warna. Mereka berakar pada inkarnasi eksternal Agung Sentian dan mulai melahapnya. Seribu aliran pembantaian jahat, tutup ruangnya. Pedang ilahi melahap surga, pedang asal universal, penindasan pagoda ilahi. Untuk memungkinkan Chaos Divine Wood melahap inkarnasi eksternal Agung Sentian, Ye Chen Feng mengendalikan dua artefak Void God dan dua artefak leluhur tertinggi untuk menekannya. Jalan ilahi kosong dan dua lainnya yang terluka parah tidak peduli dengan luka mereka dan menekannya dengan sekuat tenaga. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada Supreme Sentian untuk mereformasi tubuhnya. Segera, inkarnasi eksternal pertama dari inkarnasi eksternal Agung Sentian dihancurkan oleh Chaos Divine Wood. Enam buah dewa kekacauan yang sangat kuat terbentuk di kayu dewa kekacauan. Setelah menggabungkan Chaos Divine Wood kembali ke tubuhnya, Ye Chen Feng dengan cepat pergi ke sisi dewa Phoenix dan yang lainnya. Dia memegang dua pedang Void God di tangannya dan menyerang inkarnasi eksternal Agung Sentian kedua dengan ganas. Kekuatan bertarung inkarnasi eksternal Agung Sentian jelas tidak sekuat yang baru saja dimakan oleh Chaos Divine Wood. Dengan tambahan Ye Chen Feng, serangannya langsung ditekan dan lukanya semakin parah. Pedang leluhur. Kekacauan tanpa batas. Seribu bencana dewa. Ketika inkarnasi eksternal Agung Sentian benar-benar ditekan oleh dewa Phoenix dan yang lainnya, Ye Chen Feng, yang memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas, langsung membuang tiga keterampilan super tertinggi dan menyerang. Pada saat yang sama, dewa Phoenix dan dewa iblis mengaktifkan kekuatan terkuat dari dua artefak dewa Void dan tiga keterampilan saat yang sama. KKK. Pada saat yang sama, inkarnasi eksternal tertinggi Sentian dihancurkan oleh serangan terkuat Ye Chen Feng dan yang lainnya. Kemudian, iblis perang, dewa kematian, dan yang lainnya menggunakan gerakan pembunuhan pamungkas mereka untuk membombardir tubuh inkarnasi eksternal Agung Sentian yang hancur, menghancurkannya. Chaos Avatar teruslah melahap. Chaos Divine Wood adalah musuh dari dewa kosong. Saat inkarnasi eksternal Supreme Sentian meledak, Chaos Divine Wood muncul dan berubah menjadi Divine Wood yang mengjulang tinggi. Ia mengakar pada tubuh inkarnasi eksternal Agung Sentian yang rusak dan mulai melahapnya. Segera, inkarnasi eksternal kedua Agung Sentian dimakan oleh Chaos Divine Wood. Chaos Divine Wood kemudian membentuk lima Chaos Divine Fruit yang sangat kuat. Ayo pergi, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Setelah berurusan dengan semua musuh dan dua inkarnasi eksternal Sentian tertinggi, Ye Chen Feng mengirim Shen Daoxu dan yang lainnya, yang terluka parah, ke alam Qiang Kun. Mengabaikan luka mereka, dia dan Dewa Phoenix berenang menuju parit tempat makam kekacauan disembunyikan. Setelah sekitar tiga hari, Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix tiba di bagian terdalam Laut Seribu Setan. Mereka melihat parit panjang dan sempit yang membentang sejauh mata memandang. Saat itu, saya dapat dengan jelas merasakan makam kekacauan muncul di parit ini. Namun, saya tidak yakin di mana tepatnya itu berada. Dewa Phoenix menunjuk ke parit dan berkata, Serahkan padaku, aku bisa merasakan pintu masuk ke makam kekacauan. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan lokasi makam kekacauan berdasarkan jejak yang ditinggalkan oleh Segel Tai Yi di otak pemakan dewa. Sekitar dua jam kemudian, Ye Chen Feng membuka matanya dan melihat ke arah kedalaman parit. Aku sudah tahu di mana pintu masuk makam kekacauan. Ayo pergi. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng dengan cepat membawa Dewa Phoenix jauh ke dalam parit yang panjang dan sempit ini dan tiba di tebing yang halus. Semuanya, keluar dan serang bersamaku. Setelah mengunci pintu masuk makam kekacauan, Ye Chen Feng memanggil Dewa Jahat, Shen Daok Su, dan yang lainnya untuk menyerang bersama. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di parit, merobek ruang angkasa. Di bawah serangan tanpa henti dari Ye Chen Feng dan yang lainnya, pembatasan pintu masuk ke makam kekacauan hancur. Energi yang sangat besar, kuno, dan menggetarkan surga melonjak keluar dari makam kekacauan. Untuk sesaat, sejumlah besar fenomena aneh muncul di sekitar makam kekacauan. Fenomena ini merobek air dan membubung ke langit, mengejutkan dunia Yao. Ayo, ayo masuk. Dengan paksa membuka pintu masuk ke Keostum, Ye Chen Feng membawa semua orang ke alam semesta. Menahan tekanan spasial yang menakutkan, mereka dipindahkan ke makam paling misterius di alam semesta. Batu ilahi luar angkasa, segel. Saat alam semesta memasuki makam kekacauan, batu ilahi luar angkasa setinggi beberapa lusin zang keluar dari alam semesta dan duduk di pintu masuk, menyegel seluruh makam. 2034. Jadi ini makam primitif desolate. Melewati terowongan spasial, Ye Chen Feng tiba di ruang yang sunyi dan misterius. Di ruang misterius ini, ada matahari kelabu, langit kelabu, bumi hitam, dan hutan hitam tak terbatas. Ada juga sungai yang mengalir perlahan seperti naga hitam, dan kuburan yang sudah ada entah sudah berapa lama. Semuanya, keluar. Ye Chen Feng segera memanggil Dewa Phoenix, Moolinger, dan yang lainnya setelah memasuki makam primitif desolate. Bas dengungan-dengungan. Begitu Dewa Phoenix dan yang lainnya tiba, mereka merasakan energi aneh memasuki lautan jiwa mereka dan mengendalikan kesadaran mereka. Itu membuat mereka merasa seperti tersesat di makam primitif desolate. Ya, Linger benar, tanpa batu inti, bahkan ahli seperti Dewa Phoenix pun akan hilang di makam primitif desolate. Merasakan bahwa aura Dewa Phoenix, Iblis Perang, dan yang lainnya menjadi semakin kacau, dan gelombang niat membunuh merembes keluar dari tubuh mereka. Ye Chen Feng segera memindahkan Iblis Perang dan yang lainnya, yang tidak memiliki batu asal, ke alam semesta dan menggantungkan batu asal terakhir di leher Dewa Phoenix. Ah apa yang terjadi padaku saat itu? Di bawah kendali batu inti, energi misterius dari makam primitif desolate lenyap. Perlahan-lahan, dia terbangun dari kebingungannya. Makam desolate primitif mengandung energi misterius. Tanpa batu inti, bahkan Dewa Kekosongan akan kehilangan diri mereka sendiri dan menjadi mesin pembunuh. Ye Chen Feng menjelaskan dengan lembut. Baiklah, ayo pergi. Ye Chen Feng tidak yakin berapa lama batu inti alam luar bisa menahan para ahli celestial dan dimenrace, tapi dia tidak berani menunda. Dia mengikuti petunjuk Taiyi dan terbang menuju hutan hitam di kejauhan. Mem, patung dewa, dua patung dewa. Ketika Ye Chen Feng mencapai pinggiran hutan, dia melihat dua patung mengjulang tinggi memegang trisula Dewa Laut. Mereka terbuat dari bahan khusus dan memandang ke kejauhan. Meskipun dia bisa memasuki hutan hitam dengan melewati patung-patung itu, menurut rute yang diberikan Taiyi kepadanya, makam desolate tersembunyi di antara dua patung. Jalur lainnya jauh lebih sulit daripada jalur kecil di antara patung-patung. Ketika kelompok enam Ye Chen Feng dengan hati-hati mendekati dua patung yang mengjulang tinggi, mata suram dari patung-patung itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang lebih menyelaukan daripada matahari. Aura menakutkan menyebar dari dua patung dan mengunci kelompok Ye Chen Feng. Dewa Phoenix, lindungi linger, serahkan kedua patung ini padaku dan dewa jahat. Ye Chen Feng memilih untuk melawan dewa jahat, yang memiliki kemampuan pemulihan terkuat, melawan dua patung ilahi, untuk mempertahankan kekuatan tempurnya dan mengatasi kemungkinan masalah yang mungkin timbul kapan saja. Dewa jahat, ayo kita akhiri ini secepatnya dan hancurkan kedua patung ini secepat mungkin. Ye Chen Feng menginstruksikan dan segera bergabung dengan Chaos Dharma, langsung meningkatkan kekuatan tempurnya ke dewa virtual tingkat menengah. Dengan divine sword gluten di tangannya, dia menghadapi patung yang terbangun. Memotong. Ye Chen Feng meraung. Kekuatan suci yang bergulir bergabung dengan pedang ilahi kerakusan dan membentuk cahaya pedang ilahi yang tak terkalahkan yang panjangnya ratusan kaki. Ia menebas patung itu dengan kejam. Saat pedang ilahi kerakusan menebas, patung yang terbangun itu segera memegang Trisula Dewa Laut dan menerima serangan langsung. Bang! Saat kedua senjata ilahi bertabrakan, kekuatan yang dihasilkan mendorong patung itu mundur beberapa meter, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah yang keras. Prajurit batu yang tangguh. Meskipun Ye Chen Feng berhasil memukul mundur patung dewa dengan satu serangan pedang, dia mengungkapkan ekspresi keterkejutan yang mendalam. Dia terkejut bahwa prajurit batu di tangan patung dewa, yang terbuat dari bahan khusus, ternyata mampu menahan serangan surga yang menelan pedang ilahi tanpa mengalami kerusakan. Bang! 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 Ketika Ye Chen Feng memukul mundur patung itu, kekuatannya menjadi lebih menakutkan. Dewa jahat, yang memiliki satu kaki di alam dewa void akhir, memegang seratus senjata jahat di tangannya dan bertarung sengit dengan patung lainnya, menyebabkan kehancuran besar. Namun, ruang makam desolate sangat sulit. Terlepas dari apakah itu pertempuran antara Ye Chen Feng dan patung atau pertempuran antara dewa jahat dan patung, tidak ada kekuatan penghancur yang mampu menghancurkan ruang. Bahkan pohon hitam kuno mampu menahan kekuatan penghancur tanpa mengalami kerusakan. Bukankah makam Will Lens Primitive ini terlalu aneh? Shen Daoxu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melihat pohon-pohon kuno berwarna hitam yang bahkan lebih kuat dari senjata leluhur kelas atas. Fakta bahwa pohon-pohon kuno itu dapat bertahan dari kehancuran tanpa mengalami kerusakan bukan karena pohon-pohon tersebut kuat, tetapi karena hukum makam tanah liar primitif terlalu kuat. Pohon-pohon tersebut sangat dilemahkan oleh kekuatan penghancurnya. Mulynger yang murni dan cantik bergumam pelan dengan jubah putihnya. Itu benar, Linger, mengapa aku merasa bahwa hukum makam tanah liar primitif berbeda dengan hukum dunia luar? Shen Henggu tiba-tiba bertanya. Kakek Henggu, perasaanmu benar. Hukum makam alam liar primitif berbeda dengan dunia luar. Hukum tata ruang di sini menyatu dengan hukum banyak alam semesta lain dan sangat kuat. Mulynger mengangguk ringan. Saat mereka berbicara, pertempuran Ye Chen Feng dan Dewa Jahat dengan kedua patung mencapai klimaksnya. Ye Chen Feng terus-menerus mengaktifkan tubuh pedang tak tertandinginya untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya sendiri. Pedang sucinya menyapu segala yang ada di jalan mereka saat mereka menyerang patung-patung itu, meninggalkan luka yang dalam di tubuh mereka yang kokoh. Sementara itu, serangan Dewa Jahat bahkan lebih mematikan. Dia mengandalkan kekuatan regeneratifnya yang kuat untuk mengabaikan serangan patung dan menggunakan seratus senjata jahat untuk menyerang kepala patung, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pedang asal segudang. Untuk menekan serangan patung, Ye Chen Feng memanggil miriat origin swat juga. Pada saat yang sama, dia mengendalikan dua void spirit swats untuk menyerang patung itu dan menghancurkan tubuhnya. Seratus senjata jahat, hancurkan. Serangan habis-habisan Dewa Jahat mengguncang patung itu dan memaksanya mundur. Seluruh tubuhnya menyatu dengan seratus senjata jahat, dan seratus senjata jahat memancarkan rune ilahi yang misterius. Dia menebas kepala patung itu, dan kepalanya yang hancur langsung hancur berkeping-keping. Retak-retak-retak. Dengan kepala remuk, tubuh patung yang tak tertandingi itu langsung retak seperti pecahan kaca. Kelemahan patung itu adalah kepalanya. Ye Chen Feng melihat serangan Dewa Jahat di kepala patung dari sudut matanya. Tubuhnya segera hancur saat dia menggunakan dua Void Spirit Swords untuk menyerang kepala patung itu. Tak lama kemudian, kepala patung itu dihancurkan oleh dua Void Spirit Swords. Setelah menghancurkan dua patung yang telah menjaga hutan gunung hitam selama beberapa tahun yang tidak diketahui, Ye Chen Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa jalan di antara patung-patung itu menjadi semakin jelas. Ayo pergi. Ye Chen Feng dengan cepat mengkonsumsi Heaven Piercing Sage Pellet kelas tertinggi. Sambil memulihkan kekuatan sucinya, dia memimpin Dewa Phoenix dan yang lainnya melalui jalan di tengah, melintasi hutan hitam. Saat melintasi hutan hitam, Ye Chen Feng dan yang lainnya merasakan banyak binatang iblis dan monster yang kuat dengan kekuatan jiwa mereka yang kuat. Namun, binatang iblis dan monster ini tampaknya tidak memperhatikan Ye Chen Feng dan yang lainnya dan tidak menyerang mereka. Segera, Ye Chen Feng dan yang lainnya mengikuti jalan yang bersinar redup dan memasuki kedalaman hutan hitam. 2035. Bunga Phoenix Itu bunga Phoenix. Melihat bunga aneh yang tampak seperti Phoenix ilahi ini, Dewa Phoenix segera menyadari bahwa ini adalah bunga ilahi yang telah lama punah di alam Dewa Void. Rumor mengatakan bahwa bunga Phoenix mengandung darah burung Phoenix yang sebenarnya. Bagi suku Phoenix, itu sama menariknya dengan inti kayu Wutong ilahi. Jika Dewa Phoenix memetik bunga Phoenix ini, dia memiliki harapan untuk menggunakan bunga ini dan inti kayu Wutong ilahi untuk mencapai tahap akhir dari alam Dewa Kekosongan. Tunggu, Dewa Phoenix, jangan dekati bunga Dewa itu. Saat Dewa Phoenix yang bersemangat hendak dengan paksa memetik bunga Phoenix yang sangat penting baginya, Ye Chen Feng meraih pergelangan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Cheng Feng, bunga Phoenix itu terlalu penting bagiku. Aku harus memetiknya bagaimanapun caranya. Dewa Phoenix menatap Ye Chen Feng dan berkata dengan tegas, jika saya memetik bunga Phoenix ini dan menambahkan inti kayu Wutong ilahi yang Anda berikan kepada saya, saya memiliki peluang untuk mencapai tahap akhir alam Dewa Kekosongan dalam waktu singkat. Dewa Phoenix, aku tahu betapa pentingnya bunga Phoenix ini bagimu, tapi aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa bunga Phoenix ini adalah umpan. Begitu kau meninggalkan jalan kuno di bawah kaki kami, kekuatan aturan di jalan ini akan hilang. Di saat itu, kemungkinan besar kita akan mendapat masalah besar. Ye Chen Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Ini, ini. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, Dewa Phoenix berada dalam posisi yang sulit. Dia hampir tidak bisa mengendalikan keinginan di dalam hatinya. Lihat. Dewa Phoenix, percayalah padaku, pasti ada lebih dari satu bunga Phoenix. Saat kita masuk lebih dalam, kita mungkin menemukan lebih banyak bunga Phoenix. Pada saat itu, kami akan membantumu memetiknya. Ye Chen Feng meraih pergelangan tangan Dewa Phoenix dengan erat, takut dia akan keluar dari jalurnya. Baiklah. Dewa Phoenix memperhatikan bunga Phoenix yang sangat penting baginya. Pada akhirnya, dia mendengarkan bujukan Ye Chen Feng dan memilih untuk menyerah. Dia mengikuti Ye Chen Feng di jalan setapak dan terus berjalan ke kedalaman hutan gunung hitam. Itu, itu adalah rumput ekor naga, buah kunpeng, pohon kiongki. Sepanjang jalan, Dewa Phoenix menemukan banyak benda suci yang hanya diwariskan dalam buku-buku kuno di hutan pegunungan hitam. Dia sangat tergoda. Bahkan mata Divine Dao Void, Divine Eternal Ancient, dan Evil God terbakar oleh nafsu. Mulynger, sebaliknya, jauh lebih tenang dibandingkan yang lain. Dia mengabaikan benda-benda saleh yang cukup untuk membuat para ahli Void Spirit Realm tergila-gila pada mereka dan mengikuti di belakang Cheng Feng menuju ujung hutan hitam. Pada saat yang sama, ahli alam Empyrean God dari klan surgawi dan klan iblis menyadari fenomena aneh di atas laut seribu iblis. Mereka bergegas ketousan dimensi dan menemukan pintu masuk ke Desolatetum yang tersembunyi di kedalaman parit. Namun, pintu masuk ke Desolatetum telah disegel oleh Ye Chen Feng menggunakan ekstrateritorial Divine Stoney. Tetua tertinggi ras surgawi dan ras iblis telah menyerangnya dengan seluruh kekuatan mereka selama lebih dari tiga hari, tetapi mereka masih tidak dapat menembus batu ilahi ekstrateritorial dan memasuki makam Desolatet. Saat ras surgawi dan klan iblis terbakar dengan kecemasan, dua retakan tiba-tiba muncul di parit yang kacau. Surga Dewa Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi muncul pada saat yang bersamaan. Mereka mengenakan jubah emas gelap dan tubuh mereka menyatu dengan ruang di sekitar mereka. Kepala klan Dewa Tertinggi, Kepala klan Kaisar Tertinggi, akhirnya kau sampai di sini. Orang yang bertanggung jawab atas ras iblis kali ini, Dewa Iblis mengejutkan, yang pernah dikalahkan oleh Dewa Phoenix, menghela nafas lega. Dewa Phoenix dan yang lainnya menggunakan batu ilahi ekstrateritorial untuk menutup pintu masuk makam Desolatet. Aku meminta kedua kepala klan untuk membukanya. Mem, serahkan pada Dewa ini. Tai Sentian, yang satu kakinya berada di kesempurnaan agung alam Dewa Kosong, menganggup dan mengarahkan jarinya ke batu ilahi ekstrateritorial. Retak-retak-retak. Batu ilahi ekstrateritorial yang telah bertahan dari serangan jari Dewa Tertinggi Surga dan serangan kelompok Dewa Iblis mengejutkan selama tiga hari mulai retak. Selanjutnya, Dewa Langit Tertinggi mengulurkan jarinya lagi untuk menyerang batu ilahi ekstrateritorial. Pada saat Dewa Tertinggi Surga telah mengulurkan jarinya sebanyak delapan ratus kali, batu ilahi ekstrateritorial yang tingginya puluhan zang telah benar-benar hancur. Pintu masuk ke Desolatetum dibuka sepenuhnya. Tunggu, kamu belum bisa masuk. Pintu masuk ke makam Desolatet telah dibuka oleh Dewa Langit Tertinggi. Dewa Iblis yang mengejutkan dan yang lainnya hendak menerobos ke makam Desolatet untuk membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya ketika Kaisar Langit tiba-tiba menghentikan mereka. Kepala Klan Kaisar Tertinggi, apa artinya ini? Dewa Iblis yang mengejutkan bertanya, bingung. Rumor mengatakan bahwa ada kekuatan misterius di makam Desolatet. Begitu Dewa kosong memasukinya, mereka akan kehilangan diri mereka sendiri. Hanya batu ilahi ekstrateritorial yang dapat menahan kekuatan misterius di makam Desolatet ini. Kaisar Tertinggi Surga menjelaskan. Kali ini, Kepala Klan Dewa Tertinggi dan aku pergi ke batu ilahi ekstrateritorial dan memperoleh total sembilan batu ilahi ekstrateritorial. Dengan kata lain, hanya sembilan dari kami yang bisa memasuki makam Desolatet. Yang lainnya pasti akan mati. Hanya sembilan dari kita yang bisa masuk. Alis Dewa Iblis yang mengejutkan itu terkatup rapat. Dia tidak menyangka akan ada batasan seperti itu ketika memasuki makam Desolatet. Baiklah, Tetua Jing Tian, cepat pilih tiga Dewa Iblis terkuat dari ras Iblis dan suruh mereka mengikuti kita ke makam Desolatet, perintah Kaisar Agung Tian, yang mengenakan jubah emas gelap dan memancarkan aura Kekaisaran. Segera, klan Surgawi dan Iblis memilih tujuh maha kuasa Dewa Kosong terkuat dan memperoleh batu ilahi ekstrateritorial dari surga Dewa Tertinggi dan surga Kaisar Tertinggi. Mereka menahan kekuatan ruang yang kuat dan memasuki makam Desolatet. Pada saat itu, Ye Chen Feng dan yang lainnya, yang maju pesat di jalur hukum, tiba di bagian terdalam dari hutan hitam. Menurut jejak jiwa yang ditinggalkan Kaisar Tertinggi di benak Dewa Pemakan, mereka segera memasuki ruang misterius berikutnya. Dewa Phoenix menemukan Bunga Phoenix bertengger kedua dan beberapa batang rumput ekor naga yang berisi garis keturunan naga ilahi. Cheng Feng, bolehkah aku memetik Bunga Phoenix Perk di depan? Melihat Bunga Phoenix Perk di kejauhan, Dewa Phoenix merasa jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan bernasib sama dengan Bunga Phoenix Perk. Baiklah. Senior Seng Su, kalian semua tunggu di sini. Dewa Phoenix dan aku akan pergi dan memetik Bunga Perk Phoenix. Jika kami menemui bahaya, kalian semua harus segera membantu kami. Ye Chen Feng tidak tahu bahaya apa yang tersembunyi di hutan hitam, tapi dia sudah berada di ujung hutan hitam. Dia akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko dan memetik Bunga Phoenix bertengger bersama Dewa Phoenix. Jangan khawatir. Jika ada bahaya, kami akan datang menyelamatkanmu. Dewa Iblis, Seng Su, dan yang lainnya memanggil artefak Void God mereka. Artefak leluhur kelas atas melayang di atas kepala mereka. Dewa Phoenix, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix meninggalkan jalan yang berisi hukum misterius dan dengan cepat mendekati Bunga bertengger Phoenix. Pekikan 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 Merasakan pendekatan Ye Chen Feng, Phoenix Park Flower memancarkan serangkaian teriakan Phoenix yang menusuk. Seekor burung Phoenix yang hidup muncul dari bunga Park Phoenix. Itu mengepakkan sayapnya yang berwarna-warni dan menyerang kelompok Ye Chen Feng. Pada saat yang sama ketika bunga bertengger Phoenix berubah menjadi bunga bertengger Phoenix untuk menyerang, rumput ekor naga dan pohon kiongki yang tumbuh di ujung hutan hitam juga meraung seperti binatang suci. Mereka berubah menjadi hewan ilahi yang mengjulang tinggi yang mengguncang sembilan surga dan menyerang kelompok Ye Chen Feng. Saat pantom Divine Beast menyerang satu demi satu, Ye Chen Feng dan Li Wu Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hukum di hutan gunung hitam telah berubah. Itu melonjak ke arah mereka seperti longsoran salju, terus menerus menekan kekuatan mereka dan membatasi kecakapan pertempuran mereka. 2036. Pengapian Garis Darah Hong Meng, Penggabungan Aspek Kekacauan. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng, yang kekuatannya ditekan, menggunakan kartu trufnya. Dia langsung meningkatkan kekuatannya ke puncak alam nihili tiga tingkat menengah, memanggil dua pedang Dewa Nihiliti, dan melepaskan domain pedang yang kuat untuk melawan serangan tersebut. Sementara Ye Chen Feng bertarung melawan binatang suci, Dewa Phoenix juga berubah menjadi bentuk tempur terkuatnya. Dia memanggil Demon Emperor Divine Bell dan menghantamkannya ke arah binatang dewa. Hanya dengan menghancurkan binatang suci dia akan memiliki kesempatan untuk memetik bunga Phoenix. Ledakan, ledakan. Tiga artefak dewa kekosongan membombardir hantu binatang buas yang menakutkan, menyebabkan hantu binatang buas itu bergetar hebat. Namun, di bawah penindasan hukum misterius, kekuatan artefak Nihiliti Gat sangat terpengaruh. Ye Chen Feng dan serangan habis-habisan Dewa Phoenix gagal menghancurkan binatang buas ilahi. Melihat bahwa Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix berada dalam bahaya, Dewa Iblis, Sen Daoksu, dan yang lainnya segera mengendalikan artefak Dewa Nihiliti dan artefak leluhur tingkat tertinggi sebuah binatang Dewa. Sial, kekuatan tempur kita telah berkurang hingga 30%. Dewa Iblis, Sen Daoksu, dan yang lainnya menyadari bahwa kekuatan tempur mereka telah berkurang hingga 30% oleh kekuatan misterius makam kekacauan. Kekuatan artefak Dewa Nihiliti dan artefak leluhur tingkat tertinggi mereka telah sangat berkurang. Mereka tidak mampu menghancurkan binatang suci, binatang suci, binatang suci, binatang suci. Chaos Divine Wood, sobek hukumnya. Sama seperti Ye Chen Feng dan yang lainnya ditekan oleh aturan dan berada dalam bahaya, Chaos Dharma Edo keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi pohon ilahi chaos yang mengjulang tinggi yang bergoyang dengan cahaya lima elemen kekacauan. Itu membuka sudut dunia dan secara paksa merobek aturan ruang angkasa. Chaos Divine Wood adalah kayu ilahi nomor satu di alam semesta. Kekuatan kekacauan yang dilepaskannya dapat mengobrak abrik apapun. Di bawah kanopi lima warna Chaos Divine Wood, hukum yang menekan Ye Chen Feng dan yang lainnya tercabik-cabik. Ye Chen Feng dan yang lainnya langsung memulihkan kekuatan tempur puncak mereka. Pedang tak bertuhan. Setelah memulihkan kecakapan pertempurannya, Ye Chen Feng menggunakan dua Void God Artifacts dan melepaskan Invincible Dao Intent. Dia mengayunkan pedangnya kedua hantu naga yang masuk, mencabik-cabiknya. Di sisi lain, Dewa Phoenix, Dewa Jahat, dan yang lainnya juga mengendalikan artefak Dewa Kekosongan dan artefak leluhur kelas atas masing-masing untuk menunjukkan kehebatan mereka, menghancurkan hantu binatang dewa yang menyerang mereka. Dalam waktu kurang dari 30 napas waktu, lebih dari 10 hantu binatang ilahi yang menakutkan dicabik-cabik oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Lonceng Ilahi Kaisar Iblis, Tekan Feng Kihua Setelah berhadapan dengan hantu binatang dewa, Dewa Phoenix segera mengendalikan lonceng Ilahi Kaisar Iblis untuk menekannya. Dia ingin secara paksa menekan Feng Kihua dan mencabutnya. Pekikan-pekikan-pekikan. Di bawah penindasan jam Ilahi Kaisar Iblis, bunga Phoenix mengeluarkan serangkaian jeritan marah. Seluruh tubuh bunganya terus berubah, berubah menjadi burung Phoenix yang terbakar dengan api dewa. Bunga Perk Phoenix berubah menjadi burung Phoenix, dan rumput ekor naga yang menyemburkan cahaya ilahi juga berubah menjadi naga rumput yang ganas. Mereka meraung marah pada Ye Chen Feng dan yang lainnya. Satu rumput, satu naga, satu bunga, satu burung Phoenix. Melihat ini, Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak mundur. Sebaliknya, mereka menggunakan harta mereka masing-masing dan menghadapi serangan itu secara langsung. Di bawah naungan Primal Chaos di Fine Wood, mereka mulai bertarung sengit dengan naga rumput dan burung Phoenix bunga. Tanpa Primal Chaos Dharma Idol, kecakapan pertempuran Ye Chen Feng masih menakutkan. Dia memegang dua pedang dewa kekosongan di tangannya dan menyerang dengan ganas, memaksa naga rumput sepanjang 100 meter yang diselimuti cahaya hijau dan menyemburkan api naga hijau. Kakak Ye, kelemahan fatal naga rumput itu tiga inci dari lehernya. Tiba-tiba, Mu Linger mengirimkan pesan ke Ye Chen Feng. Matanya berubah Mendengar pesan Mu Linger, Ye Chen Feng segera melepaskan hampir 2,5 triliun jin kekuatan ke dalam Divine Sword Deforer miliknya. Dia melemparkannya dengan sekuat tenaga, mengincar leher naga rumput itu. Desir. Leher naga rumput ditusuk oleh Divine Sword Deforer. Kekuatan pedang yang mengerikan mengalir ke tubuh naga rumput, secara langsung menghancurkan tubuhnya yang panjangnya beberapa ratus meter. Itu berubah menjadi rumput ekor naga yang berbentuk naga dan sebening kristal yang mengalir dengan garis keturunan naga dewa yang kuat. Mengumpulkan. Sambil berpikir, Ye Chen Feng mengumpulkan rumput ekor naga ke dalam cermin kosmosnya. Semuanya, serang titik lemah naga rumput itu tiga inci dari lehernya. Setelah berhasil menghancurkan naga rumput, Ye Chen Feng segera memberitahu dewa celaka dan yang lainnya tentang kelemahan fatalnya. Setelah memastikan kelemahannya, Wretch God dan yang lainnya menyerang. Tak lama kemudian, mereka menghancurkan naga rumput buas satu per satu dan mendapatkan lima rumput ekor naga yang sangat berharga yang dikabarkan akan digunakan untuk menyempurnakan Pil Void God. Setelah membunuh semua naga rumput, Ye Chen Feng segera meminta dewa jahat untuk membantu dewa Phoenix menekan Feng Qihua. Sementara itu, dia, Shen Daoksu, dan Shen Henggu menyerang Divine Beast Kiongki yang telah diubah menjadi pohon Kiongki. Aduh! Kiongki meraung tanpa henti, mengguncang sembilan langit saat ia menginjak-injak ruang. Itu meledak dengan kekuatan hampir 2,5 triliun jin matanya. Serang matanya dan kamu akan menghancurkannya. Suara mulinger sekali lagi terdengar di telinga Ye Chen Feng. Matanya pucat pasi saat dia mengembangkan hukum. Baiklah. Setelah mengetahui kelemahan Kiongki, Ye Chen Feng segera meminta Shen Daoksu dan Shen Henggu membuka domain dewa mereka untuk secara paksa membatasi kecepatannya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng bergabung dengan dua pedang dewa kekosongan dan menusuk ke arah mata Kiongki seperti sambaran petir. Desir. Mata Kiongki ditusuk oleh dua Void God Weapons. Kekuatan pedang yang mengerikan menembus seluruh tubuhnya, menyebabkannya meledak dan memperlihatkan pohon Kiongki yang setebal lengan anak-anak dan mengalirkan darah dewa Kiongki. Menarik. Dengan pikiran, Ye Chen Feng menarik pohon Kiongki ke alam kosmos. Kemudian, bersama dengan Shen Daoksu dan Shen Henggu, mereka muncul di dekat bunga Phoenix bertengger dan menutup semua rute pelariannya saat mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Kelemahan bunga Phoenix perk adalah mahkota Phoenix darahnya. Mata suram Moolinger menyimpulkan kelemahan Phoenix perk flower juga. Dia mengirimkan informasi tersebut ke kelompok Ye Chen Feng. Baiklah. Setelah memastikan kelemahan bunga Phoenix perk, kelompok Ye Chen Feng menyerang bersama, menghancurkan mahkota Phoenix darah dalam satu gerakan. Mereka menghancurkan bunga Phoenix bertengger dan mendapatkan bunga Phoenix bertengger yang sangat berharga bagi dewa Phoenix. Cheng Feng, aku serahkan sisa perjalanan ini pada kalian. Aku akan menyempurnakan bunga Phoenix perk dan inti kayu hutong ilahi dalam harta spasial kalian dan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menerobos ke alam dewa kekosongan. Meskipun mereka tidak lemah, mereka menghadapi dua sosok paling menakutkan di alam dewa kekosongan, surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi. Dewa Phoenix hanya akan mempunyai peluang melawan mereka setelah menerobos ke alam dewa kekosongan. Baiklah, tidak masalah. Ye Chen Feng mengangguk. Dia memberi Dewa Phoenix dua buah dewa primal chaos yang berharga dan mengirimnya primal chaos yang dapat membelah langit dan bumi dan menghancurkan hukum alam sebelum terbang menuju ujung hutan hitam. Kelompok Ye Chen Feng mengalami lebih banyak masalah saat mereka terbang menuju ujung hutan hitam. Mereka diserang oleh banyak benda suci yang tak ternilai dan menakutkan. Tetapi dengan Indra Mulynger, kelompok Ye Chen Feng dengan mudah menemukan kelemahan dari benda-benda suci ini dan menghancurkan inkarnasi eksternal mereka. Mereka memperoleh dua bunga bodi, satu bunga mata urait, dan satu buah matahari. Bunga bodi dan buah matahari keduanya merupakan benda suci yang digunakan untuk memurnikan pil dewa kekosongan. Mereka telah lama punah di alam dewa kekosongan, namun bunga mata hantu sama menariknya dengan bunga phoenix perk hingga dewa phoenix. Hal ini dapat mempercepat terobosan dewa hantu ke alam dewa kekosongan. 2037 Hah, hah, itu terlalu berbahaya. Mulynger tidak bisa membantu tetapi bergidik memikirkan gelombang destruktif yang hampir menelan mereka seluruhnya. Dia menepuk puncak batu gioknya saat dia berbicara dengan rasa takut yang masih ada. Ancaman sebenarnya adalah surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengejar kita. Meskipun makam primitif desolate penuh dengan bahaya, Ye Chen Feng paling khawatir tentang surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi. Jika mereka berhasil menyusul mereka, kekuatan gabungan mereka sudah cukup untuk membawa bencana fatal bagi kelompok Ye Chen Feng. Tak lama kemudian, kelompok Ye Chen Feng menemukan ruang yang diselimuti kabut hitam di depan mereka. Melalui kabut, samar-samar mereka bisa melihat makam dan pagoda yang mengjulang tinggi. Pemakaman, itu seharusnya pemakaman kematian yang disebutkan Tai Yi. Ekspresi Ye Chen Feng menjadi lebih serius saat dia melihat kekuburan. Jejak Tai Yi di benak God Deforer hanya memiliki pengenalan sederhana ke pemakaman kematian. Itu tidak memberi tahu mereka cara keluar dari tempat itu. Selain itu, Jejak Tai Yi mengatakan bahwa pemakaman kematian adalah ruang terpisah dengan aturan yang sangat berbeda dari dunia Void God. Mudah tersesat di dalam dan tersesat selamanya. Meskipun makam kematian penuh dengan bahaya, itu tidak menghentikan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Mereka berempat mempercepat dan segera tiba di pintu masuk makam kematian. Mereka dihentikan oleh cermin yang tingginya lebih dari 3 meter, benar-benar hitam, dan mengalir dengan cahaya putih yang aneh. Alam Dewa Kematian, bukankah Tai Yi memecahkan cermin ini? Mungkinkah ia bisa memperbaiki dirinya sendiri? Melihat cermin hitam di depannya, Ye Chen Feng segera mengenalinya. Ini adalah cermin kematian ilahi yang menurut Tai Yi dia jaga makam kematian. Jika dia ingin memasuki makam kematian, dia harus menghancurkan cermin ilahi. Tai Yi pernah memasuki tempat ini dan menghancurkannya, tetapi bertahun-tahun telah berlalu. Alam Dewa Kematian telah memperbaiki dirinya sendiri dan terus melindungi makam kematian. Senior Seng Su, Senior Eternal Ancient, Ling Er, tunggu aku di sini. Aku akan menghancurkan Alam Dewa Kematian ini. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk menantang Alam Dewa Kematian sendirian. Cheng Feng, apakah kamu butuh bantuan? Shen Henggu, yang pakaiannya berkibar tertiup angin, bertanya. Tidak perlu melakukan itu. Alam Kematian Ilahi agak aneh. Akan merugikan kita jika kita memiliki terlalu banyak orang. Aku bisa mengatasinya sendiri. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan memanggil Swallow the Sky. Dia perlahan berjalan menuju Divine Mirror of the Earth dan memasukinya. Berdengung, berdengung, berdengung. Mata Ye Chen Feng yang dalam menembus cahaya saat dia berjalan ke Reapers Mirror. Dia melihat seorang pria agung mengenakan baju besi emas dan memegang pisau kepala naga emas. Dia berdiri di bawah cermin besar. Pria ini adalah penjaga Reapers Mirror. Hanya dengan menghancurkannya, Reapers Mirror dapat dihancurkan dan mereka dapat memasuki makam kematian. Menurut informasi Tai Yi, penjaga cermin Reapers satu tingkat lebih tinggi dari penantang. Jika penantang menggunakan kartu trufnya untuk meningkatkan kekuatannya, kekuatan penjaga juga akan meningkat. Namun, Ye Chen Feng memiliki kartu trufnya sendiri, yaitu darah primordial. Dengan darah primordial, dia memiliki kekuatan suci yang tak ada habisnya. Selain itu, sebagai dewa virtual setengah langkah, dia telah menguasai wilayah pedang yang lengkap. Dengan dua senjata dewa virtual, dia dapat dengan mudah menghancurkan penjaga cermin Reapers. Kalahkan aku dan masuki makam kematian. Yang kalah akan mati. Melihat Ye Chen Feng, yang berjalan ke arahnya melalui cahaya putih, penjaga cermin Reapers membuka matanya yang dalam dan berkata dengan suara yang dalam dengan dingin. Baiklah, ayolah. menyulut darah primordialnya. Melangkah keluar dengan pedangnya, dia muncul di depan penjaga Reapers Mirror seperti kilatan cahaya. Dia menyerang dengan kekuatan 2,5 triliun jin, ingin menguji kekuatan wali. Tinju Ye Chen Feng menyerang, tetapi penjaga cermin Reapers meletakkan tangan kirinya di depan dadanya untuk memblokir pukulan Ye Chen Feng. Gemuruh. Ketika Tinju Ye Chen Feng bertabrakan dengan telapak tangan penjaga, kekuatan yang kuat melonjak. Tabrakan hebat menyebabkan ruang di cermin bergetar hebat. Deng, deng. Setelah tabrakan, Ye Chen Feng didorong mundur tiga langkah. Penjaga cermin Reapers semakin kehilangan kendali atas tubuhnya. Ia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah mundur enam langkah, meninggalkan enam jejak kaki yang dalam di tanah yang keras. Calenger, kekuatanmu tidak buruk. Namun, kamu masih jauh dari mampu mengalahkanku. Penjaga mata Reapers Mirror dipenuhi dengan niat bertarung. Kekuatan domain yang menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya, mendukung seluruh ruang saat menyerang Ye Chen Feng. Apakah begitu? Ye Chen Feng mencibir. Berubah menjadi puluhan ribu pedang dewa yang menyerang penjaga cermin penuai. Kamu adalah kamu. Kekuatan kedua domain itu bertabrakan. Seolah-olah dua sungai tak berujung saling bertabrakan. Seketika, serangkaian ledakan meletus. Jiwa pedang tingkat leluhur, tebas. Ye Chen Feng mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkannya dan meningkatkan kekuatan domain pedangnya. Saat dia bentrok dengan penjaga cermin reaper, jiwa pedang tingkat leluhurnya terbang keluar dari laut kesadaran Ye Chen Feng dan berubah menjadi pedang dewa hitam. Itu menebas ke arah penjaga cermin reaper dengan niat dao yang kuat. Mata naga leluhur. Penjaga reaper mengangkat satu tangan dan menangkap jiwa pedang tingkat leluhur yang turun dari langit. Pada saat ini, mata naga leluhur terbuka di dahi Ye Chen Feng. Miliaran sinar cahaya keluar dari matanya dan menyerang penjaga reaper. Namun, penjaga cermin reaper memiliki pertahanan yang sangat kuat. Ia mengandalkan armornya untuk memblokir serangan mata naga leluhur. Alis Ye Chen Feng berkerut saat serangannya dipatahkan satu demi satu. Terakhirnya, dia hanya akan menggunakannya sebagai pilihan terakhir. Pedang tak bertuhan. Pedang asal penciptaan menembus tubuhnya. Ye Chen Feng memegang dua pedang dewa kekosongan dan melepaskan teknik pembunuhan yang tak terkalahkan. Itu langsung mencuri semua cahaya di dunia cermin ilahi dan menusuk ke arah penjaga reaper. Ye Chen Feng menyerang penjaga cermin ilahi dengan niat membunuh yang menghancurkan bumi. Penjaga reaper segera mengangkat pedang kepala naganya untuk menghadapi serangan itu. Saat pedang itu menebas, niat pedang melonjak seperti sungai yang deras, tanpa henti menebas dua pedang rovo. Penjaga serangan cermin ilahi cukup kuat untuk membunuh dewa kekosongan tingkat rendah. Namun, itu tidak dapat mengguncang kedua void god swords. Kedua serangan itu bentrok dengan sengit selama tiga napas. Penjaga tebasan pedang tak terkalahkan dari cermin ilahi dipatahkan oleh dua void god swords. Lengan Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan mendekati lima triliun kilogram. Dia melemparkan dua pedang void god ke penjaga tubuh cermin ilahi. Cek cek. Penjaga pertahanan penjaga cermin ilahi segera hancur. Seluruh tubuhnya ditembus oleh dua void god swords. Pedang leluhur. Kesengsaraan dewa segudang. Kekacauan tak terbatas. Begitu penjaga cermin ilahi ditembus oleh dua void god swords, Ye Chen Feng meningkatkan kecakapan pertempurannya secara maksimal. Dia mengambil kesempatan ketika penjaga cermin ilahi kehilangan kendali atas tubuhnya dan melepaskan tiga mistik tertinggi pada saat yang bersamaan. Bam! Penjaga cermin ilahi sudah terluka parah setelah tertusuk oleh dua pedang dewa kekosongan. Sekarang setelah diserang oleh tiga mistik tertinggi, seluruh tubuhnya meledak. Dua pedang void god tebas. Setelah menghancurkan penjaga cermin ilahi, Ye Chen Feng segera mengendalikan surga pemakan pedang ilahi. Pedang miriat origen menebas cermin ilahi di belakang penjaga cermin ilahi, menghancurkannya dan menghancurkan ruangnya. Yang paling. Saat ruang hancur, cermin kematian ilahi juga hancur. Ye Chen Feng kembali ke dunia nyata. Ayo pergi, kita memasuki makam kematian. Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Setelah menghancurkan Divine Mirror of the Art, dia segera membawa Mulynger dan yang lainnya ke makam kematian, tempat yang penuh dengan bahaya tersembunyi dan aura kematian. 2038. Hukum macam apa ini? Mereka benar-benar mengganggu persepsi jiwaku. Begitu mereka memasuki makam kematian, Shen Daoxu segera merasakan bahwa persepsi jiwanya telah sangat terpengaruh. Dia bahkan tidak tahu arah mana yang harus dituju. Selain itu, kekuatan mereka ditekan ke alam leluhur di bawah pengaruh hukum tata ruang pemakaman kematian. Kuburan kematian ini harus mengandung hukum tiga alam semesta. Jika kita ingin pergi melalui makam kematian, kita harus mengetahui hukum tata ruang di sini. Mulynger membuka matanya dan bergumam. Hukum tiga alam semesta, Ye Chen Feng mengerutkan alisnya saat ekspresinya menjadi serius. Meskipun otak pemakan dewa menantang surga, masih sangat sulit baginya untuk memahami hukum tata ruang di alam semesta lain. Selain itu, dewa tertinggi dan kaisar surgawi semakin dekat, jadi Ye Chen Feng tidak punya waktu untuk mempelajari hukum tata ruang di sini. Serahkan tugas mempelajari hukum tata ruang kepadaku. Aku mungkin bisa memahami hukum tata ruang di sini dan mencari cara untuk pergi. Mata Mulynger berubah menjadi coklat keabu-abuan saat sejumlah besar energi hukum mulai menyimpulkan hukum tata ruang dari pemakaman kematian. Baiklah, lalu aku akan menyerahkannya padamu, Linger. Memikirkan identitas Mulynger, Ye Chen Feng merasa cukup yakin untuk menyerahkan tugas mencari tahu hukum tata ruang makam kematian padanya. Dia mengikuti di belakangnya, melindunginya saat mereka berjalan melalui ruang menakutkan di makam kematian untuk mencari jalan keluar. Saat Ye Chen Feng dan yang lainnya berjalan, sebuah makam hitam pekat setinggi tiga lantai dengan dua singa batu duduk di atasnya muncul di hadapan Ye Chen Feng dan yang lainnya, memancarkan sinar cahaya yang dalam. Kak Ye, pagoda ini mengganggu perhitungan hukum tata ruang di sini. Bisakah kalian memisahkannya? Mata Mulynger bersih dari perhitungannya saat dia menunjuk ke pagoda yang menghalangi jalan mereka. Tidak masalah. Meskipun kelompok Ye Chen Feng menduga bahwa mereka akan mengalami kesulitan saat mencoba menerobos pagoda, mereka tidak ragu untuk menyerangnya pada saat yang bersamaan. Boom, boom, boom. Di bawah serangan gabungan dari trio Ye Chen Feng, pagoda hitam setinggi tiga lantai itu hancur. Menara makam hancur dan yinki yang tebal muncul dari dasar menara, menyebabkan udara bergolak hebat. Setelah itu, lima serangga aneh merangkak keluar. Mereka benar-benar hitam, panjang setengah meter, dengan tungkai tajam seperti bilah, sepasang antena aneh didahi mereka, dan sayap yang bergetar seperti bilah. Serangga pemakan roh. Melihat lima serangga hitam aneh di hadapannya, Ye Chen Feng langsung mengenalinya. Mereka adalah bak pemakan dewa yang bisa melahap dewa virtual dan telah membuat taiyi sakit kepala saat itu. Void ilahi senior, kuno abadi senior, serangga penelan ruang ini sangat menakutkan, kita harus membunuh mereka secepat mungkin. Ye Chen Feng memanggil Divine Sword Swallowing Heaven Divine Sword dan Myriad Origin Sword dan mendesak dengan keras. Baiklah. Shen Daoxu, Shen Henggu, dan Shen Daoxu mengangguk. Mereka memanggil artefak leluhur kelas atas dan menyerang serangga pemakan dewa yang ganas. Memotong. Dengan pemikiran dari Ye Chen Feng, Divine Sword Swallowing Heaven Divine Sword dan Myriad Origin Sword menebas udara, menebas salah satu bak pemakan dewa yang mengepakkan sayapnya yang seperti pedang. Cek cek. Setelah diserang oleh dua Void God Swords, dua luka pedang yang dalam tertinggal di cangkang keras God I terbak. Pedang yang menakutkan itu mungkin langsung memotong serangga pemakan dewa yang mendekatinya ke tanah. En, itu belum mati. Meskipun bak pemakan dewa telah ditebang, Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa kedua Void God Swords tidak dapat membunuh bak pemakan dewa ini. Saat dia merasa terkejut, kedua God I terbak mendekatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Antena tajam mereka menebas tubuh Ye Chen Feng, langsung merobek pertahanannya dan merobek tubuhnya yang kuat. Darah dalam jumlah besar mengalir tak terkendali. Kekuatan serangan yang mengerikan. Meskipun Ye Chen Feng tidak mengenakan armor tempur naga iblis artefak leluhur kelas atas, pertahanannya sangat sulit ditembus bahkan dengan artefak leluhur kelas atas. Namun, antena kedua serangga God I ter mampu menembus pertahanannya dan merobek tubuhnya, memberinya pengalaman langsung betapa menakutkannya kedua serangga God I ter itu. Ye Chen Feng terluka oleh dua serangga pemakan dewa, dan Shen Daoxu serta Shen Hengu juga berada dalam banyak masalah. Mereka dipaksa untuk membuka wilayah kekuasaan mereka dan menggunakan kekuatan wilayah mereka untuk membunuh serangga pemakan dewa. Tubuh pedang tak terkalahkan, segudang pedang kembali ke asal. Setelah terluka, Ye Chen Feng segera mengenakan baju besi pertempuran naga iblis artefak leluhur kelas atas dan mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkannya. Dalam sekejap, lebih dari 10 ribu pedang ilahi yang tak terkalahkan disulap untuk menyerang tiga bak pemakan dewa. Namun, tiga bak pemakan dewa terlalu menakutkan, dan mereka terus-menerus melawan serangan pedang ilahi yang tak terkalahkan, memaksa Ye Chen Feng mundur. Kaka Ye, jika kamu melakukannya, kamu mungkin berada dalam bahaya. Mulynger, yang memiliki tanda dao misterius yang tumbuh di bawah kakinya dan terus-menerus menyimpulkan hukum ruang angkasa, mengirim pesan ke Ye Chen Feng dengan ekspresi sekilas. Dao pengendalian senjata, tebas. Mendengar kata-kata Mulynger, Ye Chen Feng tidak berani menahan diri lagi. Dia segera menggunakan Dao of Weapon Control miliknya, mengaktifkan serangan terkuat dari dua pedang Void Spirit miliknya. Bersinar dengan tanda dewa yang tak terkalahkan, mereka menebas tiga serangga pemakan dewa yang buas. Desir, desir, desir. Diserang oleh dua pedang roh Void, tubuh ketiga serangga pemakan dewa terbelah. Mereka meratap kesakitan sebelum mati di tempat. Mengumpulkan. Saat serangga pemakan dewa mati, tiga inti iblis berwarna hitam pekat seukuran telur muncul di kabut berdarah. Merasakan kekuatan ilahi yang terkandung dalam inti, Ye Chen Feng segera mengumpulkannya ke dalam alam kosmosnya. Memegang dua senjata roh kosongnya, dia membantu Sen Dao Su dan Sen Henggu menyerang dua serangga pemakan dewa yang tersisa. Kakak Ye, serangga pemakan dewa di sebelah kiri memiliki titik lemah empat inci dari perutnya. Serangga di sebelah kanan memiliki titik lemah satu inci dari perutnya. Sementara kelompok Ye Chen Feng menyerang dengan sekuat tenaga, Mulynger terus mencari titik lemah serangga. Tak lama kemudian, dia menggunakan hukum tata ruang untuk menemukan kelemahan mereka dan memberitahu kelompok Ye Chen Feng. Baiklah. Setelah mengetahui kelemahan fatal dari dua bak pemakan dewa, Ye Chen Feng segera membuka domain pedangnya dan memanggil idola Primal Chaos Dharma untuk menekan satu bak pemakan dewa dengan paksa. Kemudian, dia dengan paksa melemparkan pedang ilahi tuntian miliknya, yang menusuk empat inci ke dalam perut serangga pemakan dewa. Sen Daoksu dan Sen Henggu meminjam kekuatan domain mereka untuk menekan bak pemakan dewa dan menyerang titik lemah mereka. Desis-desis-desis. Dengan titik lemah mereka diserang, kedua God Eater Bugs menjerit kesakitan. Cairan hitam dalam jumlah besar menyembur keluar saat retakan muncul di cangkang kerasnya. Mati. Kelompok Ye Chen Feng menyerang pada saat yang sama dan membunuh dua bak pemakan dewa dalam satu gerakan. Mereka juga memperoleh dua inti iblis yang diisi dengan energi dewa. Energi Tuhan, kedua inti iblis ini sebenarnya mengandung energi dewa. Melihat dua inti Yao yang telah diambil Ye Chen Feng, Sen Daoksu dan dua lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa inti Yao mengandung kekuatan suci yang sangat besar. Lebih jauh lagi, kekuatan ilahi ini bahkan lebih murni daripada batu ilahi lima warna biasa. Senior, aku akan memberikan dua inti serangga pemakan dewa ini padamu. Ye Chen Feng tidak pelit dan memberikan dua inti yang sangat berharga kepada Sen Daoksu dan Sen Daoksu. Terima kasih banyak. Sen Daoksu dan dua lainnya tidak menolak, menerima dua inti iblis serangga pemakan dewa yang sangat penting bagi mereka. Lansia, pergi berkultifasi di alam semesta juga. Cobalah menerobos ke alam roh kosong tingkat menengah secepat mungkin. Jika ada bahaya, aku akan memanggilmu. Ye Chen Feng memandang Sen Daoksu dan Sen Daoksu yang bersemangat. Hanya dengan meningkatkan kekuatan mereka barulah mereka dapat melarikan diri dari surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi. Baiklah. 2039. Lingar, ayo pergi. Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat ke dalam makam hitam, hanya untuk menemukan bahwa makam itu kosong. Tidak ada harta karun di dalamnya, jadi dia segera terbang bersama Muli Nger. Tunggu, kakak Ye. Saat mereka terbang, Muli Nger memanggil Ye Chen Feng. Ada apa? Linger? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut sambil menatap Muli Nger yang bermata abu-abu mencoba menyimpulkan aturan ruang. Sepertinya kita salah jalan, Muli Nger melayang di udara. Tunggu aku, aku akan mencoba menyimpulkan aturannya di sini. Jadi, tangan Muli Nger yang cantik bergerak cepat membentuk segel tangan rumit yang menyatu di udara. Dia mencoba menyimpulkan aturan ruang untuk menemukan jalan yang benar. Sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Muli Nger membuka matanya dan menunjuk ke barat laut. Kakak Ye, ayo pergi ke sana. Muli Nger membawa Ye Chen Feng dan perlahan-lahan terbang menuju barat laut makam kematian. Tidak lama kemudian Muli Nger berhenti lagi. Dia dengan cepat menghitung arah jalur penerbangan mereka. Pagoda makam, pagoda makam lainnya. Setelah terbang sekitar enam jam, makam kedua berlantai tiga muncul, memancarkan aura kematian yang kental, menghalangi jalan mereka. Jadi itu adalah pagoda makam. Kekuatan pagoda makam inilah yang mengganggu pengurangan aturan saya di sini, Muli Nger mengerutkan alisnya saat melihatnya. Kalau begitu, maka aku akan menghancurkan pagoda makam ini. Meskipun Dewa Phoenix, Shen Daoxu, dan yang lainnya semuanya berkultivasi di alam semesta dan kecakapan pertempuran Ye Chen Feng sangat berkurang, dia masih tidak ragu untuk mengendalikan pedang kekosongan ilahi untuk menyerang pagoda makam tiga lantai, menghancurkannya dengan satu pukulan. Desis-desis-desis. Menara makam hancur, dan kekuatan kematian yang menakutkan menyebar. Lima serangga pemakan dewa yang panjangnya lebih dari setengah meter merangkak keluar dari makam, melambai-lambaikan antenanya. Mereka mengeluarkan pekikan ganas pada Ye Chen Feng dan Ye King Tang. Seribu aliran pembantaian jahat, pagoda roh dewa, lindungi linger. Ye Chen Feng dengan cepat membuat mulinger mundur seribu meter sebelum memanggil dua senjata leluhur kelas atas untuk melindunginya. Dengan divine slot deforer di tangan, dia menyerang lima bak pemakan dewa yang ganas sendirian dan mulai melawan mereka. Setelah mengenakan armor tempur naga iblisnya, kekuatan pertahanan Ye Chen Feng meningkat secara signifikan, namun serangan dari lima kumbang yang menelan dewa terlalu kuat. Tentakel mereka, yang kekuatannya sebanding dengan alat ilahi pseudo-void, masih mampu menciptakan banyak masalah bagi Ye Chen Feng, meninggalkan serangkaian luka dalam pada armor tempur naga iblisnya. Bentuk chaos dharma, sekering. Tidak dapat menangkis serangan lima serangga pemakan roh, Ye Chen Feng memicu pikirannya dan bergabung dengan bentuk caotik dharma. Dia meningkatkan kekuatannya ke puncak dewa virtual tingkat menengah dan melakukan mirror image doppelganger miliknya. Dalam sekejap, tiga mirror image doppelganger muncul dan menyerang bersamanya. Namun dalam sekejap mata, ketiga avatar cermin itu terkoyak oleh antena serangga pemakan roh. Dua Embryo Dao Primitif Setelah doppelganger bayangan cerminnya dihancurkan, Ye Chen Feng segera memanggil dua embryo dao primitifnya, yang keduanya merupakan tahap Void God setengah langkah, untuk membantunya menangkis musuh-musuhnya. Meskipun dia mendapat bantuan dari dua embryo dao primitifnya, Ye Chen Feng masih dalam situasi berbahaya. Serangannya benar-benar ditekan oleh lima kumbang Gat Enggulfing. Kaka Ye, kumbang Gat Enggulfing di sebelah kirimu memiliki titik lemah enam inci dari perutnya. Suara mulinger memasuki telinga Ye Chen Feng saat dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan lima kumbang Gat Enggulfing dengan dua embryo dao primitif miliknya. Pemakan pedang ilahi, pergilah. Murid Ye Chen Feng berkontraksi saat dia mengunci titik lemah kumbang Gat Enggulfing di sebelah kirinya. Lengannya meletus dengan kekuatan hampir lima triliun kilogram saat dia menembakkan Divine Sword Deforer menembus titik lemahnya. Setelah itu, Ye Chen Feng melepaskan miriat deity tribulation miliknya untuk menghancurkan tubuh fisik Gat Enggulfing Beetle dan membunuhnya. Setelah membunuh satu kumbang Gat Enggulfing, tekanan Ye Chen Feng sangat berkurang. Memegang dua pedang Void Gat miliknya, dia terus bertarung dengan empat pedang yang tersisa. Segera, Moolinger menemukan titik lemah Gat Enggulfing Beetle lainnya dan memberitahu Ye Chen Feng tentang hal itu, memungkinkan dia untuk membunuh Gat Enggulfing Beetle kedua dalam satu gerakan. Sekitar dua jam kemudian, Ye Chen Feng yang terluka parah berhasil membunuh lima kumbang Gat Enggulfing dengan bantuan Moolinger dan memperoleh lima inti binatang Gat Enggulfing yang sangat berharga. Namun, dua primitif dao embryo telah diserang oleh Gat Enggulfing Beetles dan dipenuhi luka, sangat mempengaruhi kecakapan pertempuran mereka. Kumbang penelan dewa ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena bantuan Linger, akan sangat sulit untuk membunuh mereka. Ye Chen Feng berkata dengan rasa takut yang masih ada saat dia menyingkirkan lima inti binatang yang menelan dewa. Mem, makam ini juga kosong. Ketika otak pemakan dewa memasuki makam, Ye Chen Feng menemukan bahwa itu masih kosong. Tidak ada harta karun atau pertemuan kebetulan. Kakak Ye, ayo pergi ke selatan. Tanpa campur tangan menara, Moolinger dengan cepat menyimpulkan arah baru dan memimpin Ye Chen Feng melewati makam kematian. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Chen Feng mengikuti Moolinger melalui makam kematian selama tiga hari. Mereka menghancurkan lima menara dan membunuh delapan belas kumbang Gat Enggulfing yang menakutkan. Di bagian bawah menara lima lantai, mereka menemukan senjata roh kosong semu, sabar ilahi bulan sabit, dan batu ilahi lima warna yang sangat murni seukuran kepalan tangan. Namun seiring berjalannya waktu, ekspresi Moolinger menjadi semakin serius. Gerakannya semakin lambat hingga dia akhirnya menyadari bahwa dia tersesat. Ada apa? Linger? Melihat Moolinger tiba-tiba berhenti terbang dengan ekspresi muram, Ye Chen Feng terbang ke sisinya dan bertanya dengan lembut, ada apa? Ada masalah dengan jalur yang kusimpulkan. Kita pasti tersesat. Mata Moolinger kembali normal saat dia mengamati sekelilingnya. Hilang. Ye Chen Feng mengerutkan alisnya. Mem. Kalau tidak salah, jika kita terus maju, kita akan mencapai menara pertama yang kita hancurkan. Moolinger mengangguk. Kita sudah berjalan begitu lama, jadi sangat mungkin kita mengambil jalan memutar yang besar. Seperti prediksi Moolinger, mereka segera menemukan pagoda makam pertama yang telah mereka hancurkan. Di mana kita salah? Begitu dia yakin bahwa dia benar-benar tersesat, Moolinger mengernyitkan alisnya dan duduk bersila untuk menyimpulkan hukum tata ruang sambil mencoba mengingat. Saat dia melakukan itu, Ye Chen Feng duduk bersila di sisinya untuk mengendalikan otak yang menelan dewa. Sementara Ye Chen Feng dan Moolinger mencoba untuk menyimpulkan hukum tata ruang makam kematian untuk menemukan jalan keluar, kelompok dewa tertinggi langit telah melewati hutan hitam dan tiba di luar makam kematian. Mem. Cermin dewa kematian rusak. Sepertinya mereka sudah memasuki makam kematian. Baik surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi telah memasuki makam desolate besar di era abadi. Mereka akrab dengan medan tempat ini. Ketika mereka melihat cermin kematian ilahi yang hancur, mereka segera menebak bahwa kelompok Ye Chen Feng telah memasuki makam kematian yang berisi hukum tata ruang yang berbeda. Huff, saat kita mengejar mereka, dewa ini akan mengubah tulang mereka menjadi debu. Dewa iblis yang menderita di tangan dewa Phoenix dan dewa jahat mendengus. Ayo pergi, kita memasuki makam kematian. 2040. Seharusnya kali ini benar. Mulynger dengan cepat menyimpulkan selama dua jam sebelum matanya yang pucat kembali normal. Dia membawa Ye Chen Feng bersamanya saat mereka terbang menuju angin barat daya. Saat mereka terbang, serangkaian suara aneh terdengar dan masuk ke telinga mereka. Setelah melewati kabut hitam yang perlahan melayang, Ye Chen Feng dan Li Wu Yu menemukan kolam spiritual berwarna putih susu di depan mereka. Di tengah kolam spiritual, ada tanaman spiritual setinggi setengah meter dengan daun putih susu yang terkulai. Ada tiga buah putih di tanaman spiritual. Buah apa ini? Mencium aroma harum dan melihat pola berkelok-kelok di permukaan ketiga buah roh tersebut, Ye Chen Feng langsung merasa bahwa ketiga buah putih ini sangat berharga. Kakak Ye, jangan dekati ketiga buah roh itu untuk saat ini. Mulynger tiba-tiba meraih tangan Ye Chen Feng dan menggelengkan kepalanya. Ketiga buah roh dan tanamannya sepertinya tidak nyata. Jika kamu mendekat, kamu akan berada dalam bahaya. Tidak nyata. Ye Chen Feng mengerutkan alisnya saat dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat. Setelah menghabiskan setengah batang dupa, dia mulai merasa curiga juga. Hebatnya, tanaman roh ini mengandung aturan ilusi yang melebihi indera otak pemakan dewa. Ye Chen Feng tidak pernah menyangka tanaman roh di makam kematian begitu aneh dan kuat sehingga mereka bisa bersembunyi dari otak pemakan dewa. Gambar cermin seni ilahi Meskipun Ye Chen Feng menemukan bahwa tanaman roh di depannya telah menyamarkan bentuknya dan mungkin memiliki kemampuan ofensif yang sangat kuat, Ye Chen Feng masih memutuskan untuk mencabutnya dengan paksa. Dengan pikiran, tiga klon bayangan cermin muncul dan mendekati tanaman roh yang tumbuh di atas kolam roh. Pekikan, pekikan, pekikan. Saat tiga bayangan cermin mendekat, tangisan hantu yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari tanaman roh yang tampaknya tidak berbahaya ini. Tiga buah roh putih susu tiba-tiba berubah menjadi tiga kepala hantu yang ganas, membuka mulut berdarah mereka dan menggigit tiga bayangan cermin. Serangan ketiga buah roh itu terlalu mendadak dan cepat. Dalam sekejap mata, mereka menggigit tiga gambar cermin yang sebanding dengan pembudidaya Void Spirit setengah langkah dan menghancurkannya berkeping-keping. Cara manipulasi peralatan Begitu tiga gambar cermin hancur, Ye Chen Feng langsung menggunakan Dao of Weapon Control, mengaktifkan dua Void God Sword Divine Mark yang melayang di atas kepalanya. Kedua pedang Void God tidak tertandingi saat mereka menebas ke arah tanaman spiritual yang aneh. Kamu adalah kamu. Di bawah serangan paling kuat dari dua pedang kekosongan ilahi, ruang yang sangat kuat itu terbuka. Kekuatan pedang yang menakutkan dengan kejam menebas tanaman roh ini, menghancurkannya. Pekikan-pekikan-pekikan. Tanaman roh hancur dan serangkaian teriakan hantu yang menusuk tulang terdengar. Sejumlah besar hantu ganas keluar dari pabrik roh yang hancur dan menyerang Ye Chen Feng dan rekannya. Otak pemakan dewa, melahap. Pada saat kritis, Ye Chen Feng melindungi Mulynger di belakangnya dan memanggil otak pemakan dewa yang kuat. Dia mengubahnya menjadi lubang hitam spasial yang menelan hantu menakutkan satu per satu. Segera, hantu yang keluar dari tanaman roh dimakan oleh otak pemakan dewa dan ruang kacau kembali normal. Manik-manik hijau tua melayang di tempat di mana tanaman roh tadi berada. Betapa padatnya energi dewa. Merasakan bahwa manik hijau tua mengandung lebih banyak energi dewa daripada inti iblis pemakan dewa, Ye Chen Feng segera menggunakan beberapa segel untuk menyegelnya dan menyimpannya di alam kosmos. Setelah membunuh tanaman roh aneh, Ye Chen Feng dan Mulynger terus terbang lebih jauh ke makam kematian. Meski kali ini mereka tidak kembali, nyawa mereka masih dalam bahaya. Kakak Ye, apakah kamu merasakannya? Seluruh ruang bergetar lagi. Mulynger tiba-tiba berhenti terbang dan melihat ke arah ruang yang mereka tuju, sedikit gelisah. Aku merasakannya. Ye Chen Feng mengangguk, mengungkapkan ekspresi serius. Saat mereka berdua maju dengan hati-hati, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ruang di depan mereka telah berubah menjadi hitam pekat. Seluruh ruangan semakin berguncang saat badai kematian melanda ruangan itu seperti gelombang yang menderu. Linger, cepat bersembunyi di alam kosmos. Melihat badai kematian yang mendekat, Ye Chen Feng dan Mulynger tidak berani bersembunyi secara membabi buta. Jika mereka lari, mereka mungkin akan tersesat di makam kematian, jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan dengan sekuat tenaga. Tidak, aku tidak akan pergi ke alam kosmos. Aku ingin tetap di sini, kata Mulynger dengan tegas. Mulynger menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, munculnya dia tempes ini kemungkinan besar akan menghancurkan aturan ruang dan memberi kita kesempatan untuk pergi. Baiklah, kalau begitu aku akan melindungimu. Jadi, Ye Chen Feng memanggil batu ilahi alam luar terakhir dan menikamnya ke tanah. Kemudian dia secara paksa membangunkan Dewa Phoenix, Dewa Langit, Shen Daoksu, dan Shen Yugu dari kultivasi mereka sehingga mereka bisa keluar dan membantu. Semuanya, bantu aku melawan badai kematian ini. Ye Chen Feng mengeluarkan lima inti serangga pemakan dewa dan memberikannya kepada Dewa Phoenix dan yang lainnya. Dia mengambil satu sendiri dan meletakkannya di belakang batu ilahi alam luar, melindungi Mulynger di tengah kelompok. Gemuruh-gemuruh. Kekuatan yang tak terbayangkan menghantam batu ilahi ekstrateritorial. Kekuatan ini begitu besar sehingga Ye Chen Feng dan yang lainnya merasa cukup berat. Mereka terus meningkatkan kekuatan mereka untuk menahan batu ilahi ekstrateritorial yang bergetar. Angin macam apa ini? Kok bisa begitu menakutkan? Meskipun batu ilahi alam luar sangat besar, banyak angin hitam masih bertiup masuk dan dengan mudah merobek pertahanan kelompok. Tubuh mereka tercabik-cabik dan berlumuran darah. Sementara semua orang menggunakan batu ilahi alam luar untuk melakukan yang terbaik untuk menangkis angin hitam kematian, Mulynger membersihkan semua pikiran yang mengganggu dan membentuk segel tangan yang rumit yang menyatu ke dalam ruang kacau di sekitarnya. Dia merasakan perubahan dalam ruang di sekitarnya dan menyelidiki aturannya. Dua jam, empat jam, delapan jam. Kelompok lima Ye Chen Feng menggertakkan gigi mereka dan mengandalkan kekuatan keinginan manusia super mereka untuk menahan serangan dari batu ilahi alam luar dan angin hitam kematian. Meskipun Ye Chen Feng dan empat lainnya kuat, mereka telah menghabiskan banyak energi untuk melawan angin hitam kematian selama lebih dari delapan jam. Tubuh mereka terus-menerus terkoyak oleh angin hitam kematian yang menakutkan. Alam roh kekosongan akhir, terobosan. Tiba-tiba, tubuh Dewa Phoenix meletus dengan api ilahi yang menyala-nyala yang menerangi ruang gelap gulita dan membakar angin hitam kematian. Dewa Phoenix telah menggunakan banyak energi untuk mi potensinya. Pada saat-saat terakhir, ia memurnikan hati kayu utong ilahi, bunga Phoenix bertengger, dan pil iblis pemakan dewa yang mengandung energi ilahi murni. Ia mengubah energi ilahi dan menerobos hambatan menuju alam roh kekosongan akhir. Dengan terobosan Dewa Phoenix, tekanan pada kelompok Ye Chen Feng berkurang. Tapi angin hitam kematian sepertinya tak ada habisnya saat mereka terus mendatangkan malapetaka di angkasa. Setelah dua hari dua malam, angin kematian akhirnya mulai melambat dan menghilang. Hah, hah, akhirnya kita berhasil lolos. Ye Chen Feng menghembuskan napas saat angin kematian menghilang. Dia menyingkirkan batu ilahi alam luar yang rusak dan berbicara dengan rasa takut yang masih tersisa. Cheng Feng, kami merasakan kesempatan untuk menerobos. Ayo kembali ke alam kosmos dan terus berkultivasi. Meskipun semua orang telah menggunakan banyak energi, Dewa jahat, alam roh kekosongan, dan Shen Yenggu telah sepenuhnya menyempurnakan pil iblis pemakan Dewa dan energi lainnya. Energi ilahi mereka terus berkembang dan diambang terobosan. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan mengirim ketiganya kembali ke alam kosmos, di mana mereka mengambil pil iblis pemakan Dewa. Bersama dengan Dewa Phoenix, yang mengkonsolidasikan kultivasinya, mereka berdiri di kedua sisi mulinger, yang dengan cepat menyimpulkan hukum tata ruang. Tiba-tiba, Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix membuka mata mereka pada saat yang sama untuk melihat kekedalaman makam kematian. Terima kasih. Terima kasih.